Beredar kabar, hasil otopsi Brigadir J direkayasa oleh Dr. Forensik ungkap temuan baru. Dr. Forensik sebut sejumlah luka pada tubuh Brigadir J bukan diakibatkan dari tembakan senjata. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Proses otopsi ulang jenazah Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah dilaksanakan di RSUD Sungai Bahar pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, lalu selanjutnya, hasil dari proses otopsi tersebut akan digunakan untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J. Dalam keterangannya, Dr. Forensik yang menangani proses otopsi ulang mengungkap temuan baru terkait luka yang ada pada tubuh Brigadir J diketahui, tim forensik memperoleh hasil pemeriksaan yang menunjukkan beberapa luka pada tubuh Brigadir J tidak hanya diakibatkan oleh senjata api sehingga diperlukan konfirmasi lebih lanjut. Dalam proses tadi kami berhasil meyakini adanya beberapa luka, kami tetap harus melakukan penanganan lebih lanjut melalui pemeriksaan mikroskopik, Ungkap Ketua Umum Perhimpunan Dr. Forensik Indonesia, PDFI, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto di Jambi pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, dilansir dari laman FIFA. Ade Firmansyah mengatakan bahwa proses otopsi ulang yang dilakukan berfokus kepada luka pada tubuh almarhum Brigadir J yang menuai kecurigaan dari keluarga, tentunya akan diperiksa secara intravitalitas, apakah itu luka sebelum terjadi peristiwa atau setelah peristiwa, ujarnya. Selain itu, Dr. Ade juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam proses ekshumasi atau otopsi ulang dikarenakan kondisi jasad yang sudah mulai mengalami pembusukan dan terkena zat formalin. Saya pernah sampaikan terkait otopsi jenazah Brigadir J ini pastinya ada memiliki beberapa kesulitan. Pertama, jenazah sudah diformalin dan sudah mulai alami pembusukan, pungkas Dr. Ade. Selanjutnya, tim forensik akan membawa sampel untuk diuji kembali melalui pemeriksaan mikroskopik. Ade menuturkan tentunya proses akan memakan waktu yang cukup lama yakni satu bulan atau lebih. Kami tidak ingin tergesa-gesa dalam pemeriksaannya, jadi diperkirakan hasil otopsi akhir dapat diketahui antara empat pekan dan delapan pekan dari sekarang, kata Ade seperti yang dikutip dari laman FIFA. Di sisi lain, beredar kabar hasil otopsi Brigadir J di rekayasa Dr. Forensik, begini kata Komjen Susno Duaji. Kematian Brigadir J alias Brigadir Yosua di rumah Kadif Propampolri nonaktif, Irjen Verdi Sambo masih meninggalkan misteri, terlebih, sejak awal kasus ini diumumkan ke publik, banyak pihak yang menilai kematian Brigadir J dipenuhi kejanggalan. Keluarga Brigadir J melalui kuasa hukum mereka, Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan juga telah melaporkan dugaan pembunuhan berencana kebares krim Polri pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022 lalu, untuk mengusut tuntas kasus ini. Polri mengutus tim kedokteran forensik independen untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir J Selasa, tanggal 27 Juli tahun 2022 kemarin. Sampel jenazah Brigadir J pun dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM, untuk diteliti. Hasilnya kemungkinan baru akan keluar dalam 4-8 minggu mendatang. Di tengah kemelut kasus ini, beredar informasi yang mengatakan bahwa hasil autopsi jenazah Brigadir J yang pertama telah direkayasa oleh dokter forensik di media sosial. Salah satunya adalah video berjudul, Ula Dokter Gadungan, Hasil Otopsi Brigadir J dipalsukan, yang diunggah oleh kanal YouTube 212 TV pada Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Faktanya, informasi yang ada di dalam video tersebut belum terbukti. Sementara itu, mantan kabar eskrim Polri, Komjen, Purn, Susno Duwaji menduga dokter forensik yang pertama kali mengautopsi jenazah Brigadir J bekerja di bawah tekanan. Susno Duwaji mendesak agar dokter forensik yang pertama kali melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir J diperiksa. Apabila terbukti bersalah, mantan Kapolda Jawa Barat itu menuntut agar sang dokter diberi sanksi dan dinonaktifkan, hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Indonesia Polis Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Ia menduga, dokter forensik yang pertama kali mengautopsi jenazah Brigadir J tidak bekerja secara profesional. Karenanya, Sugeng mendukung pendapat Susno Duwaji agar dokter forensik tersebut diperiksa dan kalau perlu dinonaktifkan apabila terbukti melanggar kode etik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput, dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.